Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di Lukas 1 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-66 Rundungan firman Tuhan pagi ini berjudul Menjadi Apakah Anak Itu Nanti Menjadi Apakah Anak Itu Nanti adalah perkataan yang keluar dari mulut orang-orang setelah menyaksikan rangkaian peristiwa mulai dari berita kehamilan Elizabeth yang begitu ajaib Mengapa ajaib? Karena di masa tuanya Elizabeth yang mandul bisa hamil Suatu hal yang mustahil dan sulit untuk dipercaya oleh orang-orang pada waktu itu Bahkan kita melihat Zakaria suami dari Elizabeth pun juga tidak percaya sehingga pada akhirnya dia bisu untuk beberapa waktu lamanya Peristiwa yang kedua Kelahiran Yohanes yang membawa sukacita bukan hanya bagi orang tuanya Yaitu Zakaria dan Elizabeth tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya Lalu peristiwa yang ketiga Sembuhnya Zakaria dari kebisuan setelah memberi nama bayi yang baru dilahirkan itu sesuai dengan yang difirmankan Tuhan Bayi itu diberi nama Yohanes Proses pemberian nama sempat menuai pertentangan dari orang-orang di sekitarnya Kita mungkin pernah mendengar seorang pujangga atau pengarang buku yang begitu terkenal dari Inggris Yaitu William Shakespeare Yang melulis Apalah arti sebuah nama Mungkin bagi beberapa orang Memandang pemberian nama tidak terlalu penting Tetapi bagi bangsa Israel Nama bukanlah sebutan yang tanpa arti Itu sebabnya bayi yang lahir biasanya diberi nama menurut nama ayahnya atau leluhurnya Begitu pula yang terjadi pada bayi yang dilahirkan Elizabeth Sesuai kebiasaan Bayi itu harus diberi nama seperti nama ayahnya yaitu Zakaria Tetapi Elizabeth menolak karena bayi itu harus diberi nama Yohanes Orang banyak menentang karena tidak sesuai dengan tradisi Lalu mereka menanyai Zakaria Zakaria juga memberikan jawaban yang sama seperti yang telah disebutkan istrinya Itulah nama yang diberikan Tuhan melalui melekatnya Zakaria dan Elizabeth tidak mengikuti keinginan orang banyak atau tradisi yang ada Ketaatannya membuat ketiuswanya akhirnya berakhir Bagi orang banyak kelahiran Yohanes Bukan sekedar penyataan rahmat atau anugerah Allah kepada Zakaria dan Elizabeth Tetapi juga bahwa Allah menyertai anak itu Menjadi apakah anak itu nanti Bisa dikatakan sebagai kesimpulan setelah orang-orang itu mendengar Merenungkan peristiwa-peristiwa yang di luar nalar atau peristiwa aneh dan ajaib Yang mustahil dilakukan oleh manusia Tetapi bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan Menjadi apakah anak itu nanti Menjadi apakah Yohanes itu kelak Ada orang-orang yang salah mengenali siapa Yohanes Ada orang Yahudi yang menganggap Yohanes adalah Mesias Ada pula yang menganggap Yohanes sebagai Elia Ada yang menganggap Yohanes sebagai Nabi Injil Yohanes yaitu Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28 Mencatat tentang kesaksian diri Yohanes Yohanes katakan Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun Luruskanlah jalan bagi Tuhan Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang penuh dengan roh kudus Sejak dia dari rahim ibunya Yohanes sudah dipenuhi roh kudus Kita bisa melihatnya di Luka 1 ayat 15 Siapakah Yohanes? Yohanes memiliki kuasa sama seperti Elia Di Luka 1 ayat 17 Dia akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi Luka 1 ayat 76 Siapakah itu Elia? Tentu kita pernah membaca kisahnya di Alkitab Elia adalah seorang Nabi yang dibakai Tuhan dengan sangat luar biasa Pada waktu itu dia mengalahkan 450 Nabi Baal seorang diri Dan masih banyak hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Elia Siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis memiliki tugas atau misi yaitu Merintis atau membuka atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yohanes Pembaptis telah akan membaptiskan Yesus Sebelum Yesus memulai karya dan pelayanannya di dunia Yohanes akan menyiapkan umat yang berkenan baginya Ayat 17 Yohanes akan memberikan pengertian bahwa keselamatan diperoleh bukan dari usaha sendiri Tetapi karena anugerah Tuhan yang memperberaskasi dan mengampuni dosa-dosa manusia Dengan cara mengutus anaknya yang tunggal Yang kekasih datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan manusia Apa yang bisa kita pelajari? Menjadi apakah anak itu nanti? Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa anak itu yang bernama Yohanes itu Menjadi orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk suatu misi atau tugas mulia Siapakah kita Bapak Ibu? Bukankah kita pun adalah orang-orang yang dipilih Dan dipanggil oleh Tuhan untuk suatu misi atau tugas mulia Mari kita boleh meneladani akan pribadi Yohanes Seorang yang dikuasai oleh roh kudus Biarlah kehidupan kita boleh terus dipimpin dan dituntun oleh roh kudus Bagaimana caranya? Disiplin rohani perlu diperhatikan dan ditingkatkan Rajin saat teduh, tekun berdoa, setia membaca atau merenungkan firman Tuhan Tidak melalaikan atau meninggalkan ibadah atau persekutuan Menonton video atau tayangan Atau membaca buku bacaan rohani Yang dapat memubuk kerohanian kita supaya terus bertumbuh Mari jangan lalai untuk mengerjakan misi atau tugas yang diberikan oleh Tuhan Untuk memberitakan kabar keselamatan itu dalam ketahatan dan ketundukan penuh kepada Tuhan Sama seperti Yohanes membaptisnya dipakai Tuhan Untuk mempersiapkan umat yang berkenan bagi Allah Kita pun juga terlebih di momen kita merayakan hari Natal Untuk kelahiran Yesus Kita juga boleh dipakai Tuhan Untuk mempersiapkan saudara-saudari kita Orang-orang di sekitar kita untuk boleh merayakan Natal Dengan sikap dan motivasi yang benar Kiranya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Yang tak lebih bahan Yang tak lebih bahan Yang...